Saya lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat Tadi, ada saya lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat Tidak-tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih Dan itu tentu harus dihitung secara seksama, sehingga bisa di-deliver dengan baik Karena sekali lagi, kalau tidak salahkan 83 juta ya, yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu Tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar Tapi harapannya setahu saya, sekali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini Bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan Tapi dengan program makan siang gratis, termasuk susu gratis itu, tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi Karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan toko pangan yang besar Karena bisa dibayangkan, untuk satu anak saja perlu beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal Dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh, para petani kita juga senang, para nelayan juga senang Karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung Untuk memenuhi program makan siang gratis tadi Oke, baik Cukup ya, teman-teman Terima kasih